Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ini adalah pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Dhani Wahyudi MPD. Kepada Bapak Dhani dipersilahkan. Terima kasih. 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 saja, maka nampaknya teaching atau mengajar itu sudah tidak populer lagi. Tapi hendaknya dirubah menjadi learning atau belajar bersama. Mahasiswa kita tidak lagi diajar. Tapi kita harus belajar bersama dengan mereka. Nah, selanjutnya pengetahuan itu berada di dunia maya. Tidak lagi hanya berasal dari ilmu guru atau dosen kita. Tidak lagi hanya dari orang tua kita, tokoh-tokoh. Tapi ternyata sudah bisa diambil dimana saja melalui dunia maya. Dan itu luar biasa tanpa batas. Untuk itu transfer ilmu atau bisa yang sering kita sebut dengan ceramah saja. Itu nampaknya sudah tidak elit lagi, sudah ketinggalan zaman. Saat ini harus problem solving. Bagaimana menemukan masalah, mengidentifikasi masalah, lalu bisa memecahkan masalah. Dan kita bisa ambil solusi di tengah-tengah permasalahan itu. nampaknya itu. Dan ini harus menjadi budaya di pembelajaran kita, di dunia pendidikan kita. Jangan kalau anak-anak kita di TK, di SD tidak bisa menemukan masalah. Ternyata orang yang berhasil itu, mereka yang bisa mengatasi masalah. Yang ini Bapak-Ibu. Yang berikutnya, yang lagi tren adalah kemerdekaan dalam pembelajaran. Kita sedang gencar-gencarnya membuat kampus merdeka, pembelajaran yang merdeka, kurikulum yang merdeka. Apa ini semangatnya? Semangatnya adalah kebijakan pembelajaran yang kaku, itu harus dirubah menjadi fleksibel. Cukup ruang gerak, cukup fleksibel, kebijakan kurikulum, manajemen pembelajaran, sistem pengajaran, juga sistem pembelajaran. Nampaknya mahasiswa sudah sangat rindu tentang ini. Tidak lagi kita berlenggu dengan kurikulum yang sangat kaku, kurikulum yang hanya dicetak oleh segelintir orang, padahal dihadapkan pada kemampuan mahasiswa yang bermacam-macam. Nah, yang terakhir, sebenarnya ini yang ingin saya katakan. Kita harus senantiasa belajar menghormati hak asasi manusia. Pembelajaran yang eksklusif, maksud saya eksklusif di sini menyamaratakan perbedaan individu. Ini nampaknya harus sudah dirubah menjadi pembelajaran yang inklusif. Pembelajaran yang menghargai perbedaan individu. Karena memang kita ini dibuat untuk berbeda satu sama lain. Kita ini dibuat untuk senantiasa berbeda. Tetapi bagaimana menghargai perbedaan itu? Ada firasat apa dibalik perbedaan itu? Nah, untuk itulah mari kita sama-sama menciptakan pembelajaran yang inklusif. Pembelajaran yang menghargai perbedaan individu. Kita sering terus-menerus berkelahi, terus-menerus berardu argumen, tapi tidak bisa menghargai bahwa individu berbeda itu nikmat Allah. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda satu sama lain adalah untuk mengambil hikmah dari perbedaan itu. Nah inilah saya pikir, mari kita kembangkan keniscahan dalam pendidikan ini. Mari kita terima dengan sebaik-baiknya. Apalagi pada hari ini pembimbingan teknis pembelajaran daring. Saya kira tidak cukup hanya bisa mengoperasikan komputer, tetapi bagaimana sebenarnya membantu permasalahan menjadi solusi dari permasalahan yang ada di sekitar kita. Itu nampaknya lebih penting. Dan kalau itu terjadi, sehingga kita hadir di tengah-tengah masyarakat, hadir di tengah-tengah sesama ini bukan orang yang menimbulkan masalah, tetapi orang yang bisa mengambil solusi dari permasalahan itu. Itu yang saya kira saya utarakan sedikit pengetahuan saya, ide-ide saya. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, mari kita buka bersama-sama bimbingan teknis pembelajaran daring yang diselenggarakan teman-teman dari Prodi BGSD ini. Mari kita buka bersama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah SWT memimbing kepada kita yang baik itu betul-betul nampak baik, sehingga kita bisa melakukannya dengan baik. Dan yang salah itu betul-betul nampak salah, sehingga kita bisa menjauhinya yang sejauh-jauhnya. Mudah-mudahan yang hadir di acara ini mendapatkan manfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberkai oleh Allah SWT. Sekian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Imam Yono MPD. Bapak, Ibu hadirin sekalian, sebelum memulai acara inti pada hari ini, kita akan melakukan sesi foto bersama. Dimohon seluruh peserta bimbingan teknis untuk mengaktifkan kamera selama kurang lebih 2 menit, dimulai dari sekarang. selamat menikmati. Terima kasih. 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 video pembelajaran. Sudah kelihatan? Terlihat Bapak. Sudah ya? Sudah. Baik. Jadi topik yang diberikan surat, yang surat yang diberikan pada saya adalah mengenai blended learning dan konten video interaktif. Sebenarnya blended learning ini sudah saya perkenalkan sekitar 10 tahun yang lalu. Dan waktu itu ketua LB3 Prof. Suratno pernah melakukan dengan beberapa staffnya pernah melakukan training di Universitas Negeri Malang. Lalu tahun-tahun berikutnya saya selalu diundang untuk menyajikan pelatihan blended learning dua hari di LB3, LB3 ya, di ULM. Jadi hampir setiap tahun saya pergi ke ULM, ke Banjarmasin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan teman-teman dari ULM kepada saya. Saya ingin sajikan mengenai topik ini yaitu blended learning. Jadi blended learning dan konten video interaktif. untuk memahami blended learning ini. ini ada ada lima kata kunci yaitu yang pertama adalah transformasi. Kita memasuki revolusi industri 4.0, lalu ada terminologi mengenai pengajaran dan terminologi pembelajaran. Lalu ada blended learning. Nah, transformasi ini kita lihat dalam transformasi dunia. teknologi mengenai pengajaran. Let's begin. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. 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 Dari video ini saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana terjadinya transformasi, terutama adalah transformasi sumber belajar di dunia ini. Jadi kan awalnya kita taruhlah pada waktu dunia ini ada dan muncul manusia yang pertama, maka manusia pertama yang Adam dan Nawa itu belajar. Tentu belajar. Dan belajarnya dari mana sumber belajarnya? Sumber belajar yang pertama adalah dari alam. Belum ada sumber belajar lain. Lalu muncullah anaknya Adam dan Nawa. Nah anak-anak Adam dan Nawa dan anak cucunya ini belajar dari mana? Dari alam dan dari orang. Sampai kapan sumber belajar lingkungan dan orang itu? Itu ribuan tahun, maka sumber orang hanya belajar dari lingkungan dan di orang. Baru setelah abad ke-1 ditemukan kertas di China, maka orang sudah bisa belajar dari orang, dari lingkungan dan dari kertas. Dari tulisan-tulisan. Tetapi dari tulisan pun belum masal karena teknologi cetak itu baru ditemukan di abad 15. Baru di abad 15 orang mulai belajar dari orang, lingkungan dan kertas. Cetak buku. Setelah 400 tahun kemudian, abad 19, muncul teknologi audio-radio. Teknologi audio-radio. Maka orang mulai belajar dari lingkungan, orang, buku dan audio. 20 tahun kemudian muncul teknologi video. Kemudian 20 tahun kemudian muncul teknologi komputer. Lalu muncul teknologi internet. Dan sekarang ada teknologi mobile. Nah saya kira kita sekarang ini akan menggunakan sumber belajar itu yang bermacam-macam dibandingkan di abad-abad 15, abad 19, abad 20, dan abad 21 ini. Jadi sebenarnya kita ini sekarang adalah generasi yang lengkap sumber medianya. Oleh karena itu guru dan calon guru, kita harus memantaskan diri untuk sebagai orang yang mengelola sumber belajar di abad 21 ini. Nah saya sendiri mengalami transformasi adalah perubahan. Saya di SD tahun 1966 sampai tahun 1973 itu menggunakan sumber belajar yang dinamakan sabah, belum pakai buku. Jadi sabah ini seperti papan tulis yang kecil seperti yang di bawah anak-anak ini. Lalu ditulis di situ pakai grip. Grip itu seperti pakai paku itu. Lalu dituliskan di sini. Nah karena dituliskan di sini maka kita tidak punya catatan setelah sampai rumah. Karena kalau bahasa Indonesia setelah selesai dihapus. Lalu berhitung. Setelah berhitung dihapus. Setelah itu pelajaran lain ditulis di sini dan dihapus. Oleh karena itu sifat pengajarannya pun waktu itu anak-anak kita seperti saya lebih banyak mengandalkan ingatan. Karena kita tidak punya catatan. Lalu terjadi transformasi tahun 1971 sampai 1977. Saya masuk SMP dan SMA sudah mulai pakai buku. Menggunakan buku paket. Maka kita sudah bisa guru-guru bisa mengandalkan sumber belajarnya diletakkan di buku paket yang diberikan oleh pemerintah. Lalu terjadi transformasi lagi saya sejak 1981 sampai tahun 1985 menggunakan mesin ketik. Jadi kita diketik. Nah kalau dosen mencoret skripsi kita di tengah-tengah, kita tidak bisa didel seperti sekarang. Jadi harus ketik ulang. Lalu mulai tahun 1991 saya masuk S2 dan S3. Itu menggunakan komputer. Belum menggunakan laptop. Dan belum ada internet. Sehingga sumber belajarnya yang harus kita cari, saya mencari sumber belajar itu di perpustakaan. Semua buku perpustakaan saya buka satu-satu. Setelah itu saya bawa ke tempat fotokopi. Kita fotokopi lalu kita ketik. Baru mulai tahun 2001 ada laptop. Maka kita bisa mobile kemana saja, kita bisa bekerja pakai laptop dan ada internet. Nah kemudian tahun 2001 kita sekalian pintar ini. Nah ini adalah transformasi pribadi saya. Oleh karena itu, karena transformasi ini adalah perubahan ralegatif tetap. Lalu saya memanfaatkan ini semua untuk kegiatan pembelajaran. Nah kalau sumber belajarnya ini semua kita pakai, maka ini kegiatannya namanya pembelajaran. Nah saya kira ini tadi yang sudah ada di video tentang evolusi dan revolusi media ini. Mulai dalam runtar, ada kertas, ada audio, video, komputer, internet, dan mobile. Sekarang ini saya kira kita berhadapan dengan anak-anak generasi abad 21, tentunya kita harus menggunakan ini semua. Kalau kita gunakan ini semua, maka ini namanya kegiatan pembelajaran. Jadi apa yang membedakan kegiatan pembelajaran dengan pengajaran? Pengajaran itu kalau sumber belajarnya adalah pengajar, maka kegiatannya namanya pengajaran. Tetapi kalau sumber belajarnya itu pengajar dan media lain, media lain itu media cetak, audio, audiovisual, komputer, dan internet, dan mobile. Maka kalau ini semua kita pakai, maka namanya, terminologinya adalah pembelajaran. Jadi pembelajaran itu interaksi pengajar dengan orang yang belajar, sedangkan pembelajaran adalah interaksi antara sumber belajar dengan orang yang belajar. Saya kira itu terminologi mengenai, tadi mengenai apa itu pengajaran dan apa itu pembelajaran. Nah, oleh karena itu di dalam abad 21 ini, komponen-komponen BGSD-an, bidang keolahragaan, bidang fisika, biologi, ilmu pendidikan, ini yang saya sebut sebagai akademik. Tetapi ada lagi yang harus ditanamkan di dalam, melalui kegiatan akademik ini adalah soft skill. Soft skill di abad 21 dikatakan bahwa soft skill-nya itu adalah kemampuan komunikasi. Kedua adalah kritikal thinking dan problem solving. Ketiga adalah collaboration, berkolaborasi. Dan keempat adalah kreativitas dan inovasi. Nah, soft skill ini, keterampilan empat ini, ini tidak akan lekang dan tidak akan habis. Dimulai dari waktu dia masuk di SD, sampai mungkin pensiun bekerja, kemampuan ini tidak hilang. Tetapi kalau kemampuan akademik ini, kalau tidak dipakai akan hilang misalnya. Misalnya saya dulu SMA-nya bidang IPA. Lalu sekarang saya mengajar di pendidikan jasmani dan olahraga. Di S1, S2, dan mengajar juga di teknologi pelajaran S2 dan S3. Nah, kemampuan saya bidang fisika saya waktu di SMA, itu sudah hilang. Sekarang kalau ditanya tentang fisika, sudah tidak ada yang nyantol. Ditanya tentang kimia, tidak ada yang nyantol. Mungkin ditanya tentang matematika juga sedikit-sedikit. Tetapi kemampuan ini masih tetap saya gunakan. Dan kemampuan ini sebenarnya sedang mulai taman kanak-kanak atau paut, BGSD. Dan sampai kita bekerja, kemampuan ini kita pakai komunikasi, kliter of thinking. Nah, lalu bagaimana akademik ini dimuat? Nah, akademik ini dimuat di dalam media. Media itu media apa saja? Media itu dari mulai yang pertama adalah cetak, cetak itu abad 15, lalu teknologi audio abad 19, lalu teknologi video, lalu komputer, yaitu mulai orang, cetak, audio, audio visual, komputer, internet dan mobile. Nah, itu namanya blended, blended, blended. Belajar di-blended. Blended itu digabung, digabungkan. Nah, tetapi kalau misalnya tiga ini mau diklasifikasi, maka klasifikasinya itu hanya tiga. Satu adalah tatap muka, dua offline, dan tiga online. Offline itu adalah pembelajaran yang tidak menggunakan saluran telpon, internet, tetapi online adalah menggunakan saluran telpon atau pakai internet. Nah, inilah sebenarnya komponen yang perlu dipelajari bagi generasi kita, generasi sekarang, dan generasi yang akan datang. Saya kira tidak akan lekang bahwa dia akan menggunakan blended learning ini. Tatap muka, tetap. Offline, tetap. Dan online. Sehingga pembelajaran blended learning menurut saya adalah pembelajaran yang terbaik. Karena apa yang terbaik di dalam tatap muka, apa yang terbaik di dalam offline, dan apa yang terbaik di online, itu kita gunakan. Nah, saya kira dengan blended learning itu, ranah belajar yang dimungkinkan untuk bisa diraih, harusnya adalah yang bersifat yang paling tinggi. Adalah create. Bukan hanya mengingat. Saya kira tidak lagi, karena kalau mengingat itu anak-anak lewat komputer tinggal diketik kata kuncinya saja, sudah akan muncul. Misalnya kalau definisi, sehingga definisi itu tinggal di copy paste saja, di copy paste. Tetapi kalau misalnya sekarang ini, biar berilah kegiatan bagi mahasiswa kita adalah yang bersifat create, mengembangkan. Jadi mengembangkan itu memunculkan adalah gabungan antara unsur-unsur, sehingga muncul sesuatu yang baru. Baru itu juga tidak baru sama sekali, tetapi ada unsur yang baru dari sumber komponen yang ada. Misalnya, membuat makalah itu sebenarnya termasuk buat create. Jadi ini adalah ranah belajar yang dimungkinkan harus diraih untuk kegiatan pembelajaran yang berbasis blended ini. Karena kalau dengan blended itu, maka orang akan bisa mengkreasi berbagai sumber belajar yang ada di buku teks, yang ada di audio, yang ada di video, yang ada di komputer, yang ada di internet. Ya, saya kira ini. Jadi pembelajaran, tadi saya mendefinisikan pengajaran dan pembelajaran ya. Jadi definisi pembelajaran, pembelajaran itu adalah memfasilitasi terjadinya belajar. Jadi pembelajaran bukan mengajar. Pembelajaran adalah memfasilitasi terjadinya belajar. Memfasilitasi itu menyediakan bagaimana supaya terjadi belajar. Oleh karena itu, supaya terjadi belajar, tidak selalu harus diajar. Tetapi disediakan sumber belajarnya supaya mahasiswa kita itu belajar. Nah, pembelajaran itu juga kaitannya dengan pendekatan strategi, metode, atau teknik. Ini sebenarnya bisa bertingkat-tingkat hal dari mulai konseptual menunjukkan yang teknis. Tetapi sebenarnya pendekatan strategi, metode, dan teknik itu sama saja ini adalah semuanya adalah cara. Cara untuk supaya terjadi belajar. Nah, pembelajaran yang tadi mengatakan memfasilitasi terjadinya belajar, itu supaya terjadi belajar dihadapkan kepada sumber belajar. Sehingga orang itu bisa belajar kalau dihadapkan pada sumber belajar. Nah, sumber belajarnya itu dari mulai orang. Orang itu bisa dosen, bisa guru, bisa praktisi, bisa siapa saja. Bisa juga mahasiswa, peserta kuliah, mahasiswa yang lain yang pernah membaca sumber belajar. Lalu ada teknologi cetak, teknologi audio, teknologi audio visual, teknologi komputer, dan teknologi handphone. Nah, ini adalah sumber belajar bisa sendiri-sendiri, bisa digabungkan. Kalau digabungkan, ini namanya blended learning. Jadi blended learning adalah gabungan antara pembelajaran orang, teknologi, cetak audio audio visual, komputer, dan handphone. Oleh karena itu, dosen dan guru harus mampu memfasilitasi kepada mahasiswa kita untuk menyediakan sumber belajar yang bersifat seperti ini. Nah, lalu Bapak dan Ibu, kita juga sekarang ini sedang berhadapan dengan generasi yang disebut sebagai generasi Z. Yaitu generasi yang lahir tahun 96-an sampai sekarang. Kesini, sampai sekarang. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu adalah anak itu sudah familiar dengan gadget. Sudah familiar dengan handphone. Jadi, dia melihat ikon-ikon di handphone itu, dia sudah akan mencoba-coba. Tanpa harus belajar sendiri, dia mencoba-coba dan ternyata bisa. Nah, kita ini berhadapan dengan anak generasi Z itu. Oleh karena itu, tugas kita adalah kita yang harus menyesuaikan diri dengan generasi Z. Bukan generasi Z ini yang menyesuaikan dengan kita. Nah, padahal kalau kita ini kan saya, misalnya saya ini generasi ini, baby boomers. Lahir tahun 46 sampai 63. Nah, baby boomers ini seperti saya, saya anak nomor dua dari tujuh bersaudara. Tetangga saya anaknya tujuh. Tetangga yang sebelah lagi anaknya delapan. Bahkan antara yang anak dua belas. Jadi, rata-rata yang lahiran-anak lahir tahun ini, saudaranya banyak. Yang ini berbeda dengan anak generasi Z ini. Saya sekarang anak satu. Sehingga menjadi berbeda perlakuannya kepada anak-anak kita. Nah, paling tetangga saya anaknya dua. Sebelah kiri tetangga saya lagi anaknya satu. Depan rumah saya anaknya tiga. Nah, jadi kita ini berhadapan dengan anak-anak generasi Z, dengan masing-masing keluarga kecil, dengan sumber belajar yang bisa memadai untuk hidup di abad 21 ini. Oleh karena itu, kita menyiapkan guru-guru kita adalah dalam rangka menghadapi anak-anak generasi Z ini. Oleh karena itu, karena menghadapi anak-anak generasi Z, maka sumber belajarnya yang harus dipelajari di dalam kurikulum pendidikan sekarang, ya harus mengembangkan literasi media. Jadi, mahasiswa kita harus bisa mengembangkan sumber belajar cetak, audio, audio visual, komputer, internet, dan mobile. Saya kira itu tidak bisa ditawar lagi. Karena itu adalah kemampuan melakukan penilaian manusia. Baik itu siap, menawar, dan kita tidak. Kita bertahun-tahun bersama dengan peralatan sebelumnya ke-13, yaitu di SD itu sudah dibalik dari yang dulu. Dari yang dulu ketika 70 persennya... Terima kasih telah menonton! Kita bisa berusaha dengan umumnya ya. Kita akan mengharap ini juga ada kini. Seolah-olah Bapak Ibu kalau berjalan ketika pendidik, kalau lakuannya akan seperti benar. Ini orang yang di seleksi kalau disuruh memilih, satu, S1, yang kedua ini memilih K2. Ini ekstrim digambarkan bahwa anak lahir sudah memotong hari-harinya sendiri pun, dia sudah bisa lihat dari Google. Dengan Google Map-nya tidak akan kesasar. Ya, kira-kira anak-anak itu sekarang saya kira sudah seperti itu. Nah, saya kira bahwa pembelajaran itu harus ada tiga hal. Yaitu yang sifatnya akademik. Sifatnya akademik tadi. Ada suara-suara. Ada yang sifatnya akademik. Lalu... Ada soft skill dan kemampuan teras. Saya gini, ini saya ulang lagi tadi yang awal, bahwa kita harus menanamkan kepada mahasiswa kita ini ada tiga hal ini. Yaitu akademik, ada ilmu dasarnya. Misalnya ilmu alam, ilmu sosial, ilmu agama, ilmu pendidikan, statistik, dan sebagainya. Ini adalah akademik. Dan melalui akademik ini kita tanamkan soft skill-nya. Berpikir, pemecahan masalah, kolaborasi, inovasi, dan itu melalui media, literasi media. Yaitu melalui orang, cetak, audio, audiovisual, komputer, internet, dan terbon pintar. Saya kira ini adalah hal yang harus kita lakukan di dalam kurikulum pendidikan kita. Dan melalui semua mata kuliah, kita harus menanamkan kita tiga hal ini. Nah, blended learning adalah kombinasi pelajaran yang terbaik. Pembelajaran terbaik itu adalah tatap muka dan online. Saya kira ini misalnya kita, perguruan tinggi kita, ini sejak awal berdirinya itu adalah tatap muka. Nah, ini berbeda dengan misalnya universitas terbuka. Universitas terbuka itu sejak awal adalah online. Tetapi perguruan tinggi yang konvensional seperti kita, yang awalnya tatap muka, karena ada pengembangan pembelajaran online, lalu kita mengakomodasi pembelajaran online itu. Karena banyak kelemahannya. Salah satu kelemahannya misalnya, mahasiswa tidak bisa mengulang lagi apa yang sudah dikatakan dosen. Kalau dosen sudah mengatakan dosen yang tidak tahu. Mungkin saja kita bisa menjawab satu dua mahasiswa. Tapi kalau empat puluh orang bertanya, mungkin kita juga akan marah. Tetapi kalau sumber belajar itu sudah kita letakkan di tempat online misalnya, kita mengajar tatap muka, lalu sebagian apa yang kita ajarkan itu kita letakkan di online, kalau mahasiswa tidak, belum mengerti apa yang dijelaskan di kelas, dia bisa mengulang lewat pembelajaran online. Maka ini menjadi lebih baik dibandingkan kalau tatap muka saja, tapi dengan tatap muka dan online ini karena lebih baik. Nah, pembelajaran blended learning menjadi lebih baik karena gabungan antara tatap muka dan online dan satu lagi adalah offline. Kalau online itu harus terhubung dengan internet, kalau offline tidak harus terhubung dengan internet. Karena kalau dengan online saja, maka dia harus ada kuota data di sini. Tapi kalau offline tidak menggunakan kuota data. Jadi pembelajaran berbasis blended learning adalah kombinasi yang terbaik. Jadi universitas yang awalnya tatap muka menuju ke blended, sedangkan universitas terbuka yang awalnya pada online itu juga sekarang menuju blended. Jadi dia ada tutorial enam kali pertemuan antara dosen dengan mahasiswanya. Jadi kita sekarang menggajikan pilihan blended learning adalah pilihan terbaik. Nah, sekarang kita menjadi persoalan adalah kita belum tidak bisa lagi tatap muka saat ini. Awalnya dulu, waktu sebenarnya sudah mulai ada blended learning, kita masih asik juga dengan kegiatan tatap muka. tetapi setelah pandemi corona, tidak boleh ada tatap muka, maka kita ekstrim menuju ke arah online. Nanti pada masa normal, mungkin new normal, kita mungkin sebaiknya kembali, tapi kembalinya tidak ada kembali tatap muka, tetapi kembali menuju ke arah blended karena kita sudah punya pengalaman mengenai bagaimana memanfaatkan pembelajaran online. Digambarkan seperti ini, tatap muka, ada offline, lalu ada online. Kita belajar menjadi seperti ini, tatap muka, offline, dan online. Tatap muka, offline, dan online. Seberapa besar prosentasenya tatap muka offline dan online, dikatakan kalau kita blended, minimal offline, online-nya itu 30 persen dari kegiatan 100 persen. Pembelajaran blended learning juga diharapkan dan masih terjadi adanya kegiatan yang namanya kolaboratif. Jadi setelah dia diajar, misalnya tatap muka, selatu tatap muka, kalau usahakan juga ada kegiatan yang sifatnya kolaboratif. Adalah misalnya diskusi kelompok itu adalah kolaboratif, tugas kelompok itu kolaboratif, lalu kegiatan yang sifatnya individual, individual yang tidak online, jadi dia belajar di rumah, sudah diberi sumber belajarnya mungkin lewat flash disk, lalu dia bisa juga unduh kegiatan yang sifatnya online. Inilah siklus kegiatan blended learning yang bisa dilakukan oleh tatap muka, kolaborasi, individual, dan pembelajaran yang sifatnya personal lewat online. Nah, kira-kira begini. Jadi kegiatan guru ini sebenarnya adalah menjadi dirijen dari sumber belajar ini. Jadi guru itu tidak harus juga mengembangkan sendiri ini. Oleh karena itu dikenal kegiatan yang sifatnya, by design dan by utilization. Ini seorang guru yang dia berfungsi seperti pendaktor pemain musik, yang memimpin dirijen musik. Jadi mana yang harus dimainkan. Dia tidak harus bisa memainkan musik semua, tetapi dia memahami mana yang harus dilakukan untuk harmonisasinya sebuah musik. Mungkin ini main gitar dulu, ada yang main bass, lalu bareng-bareng, kira-kira main gitar, itu bisa pengajar, cetak, audio. Nah, kira-kira ini, kalau ini orkestrasinya adalah bass, gitar, drum, biola, gitu ya. Tapi kalau ini, pembelajaran orkestrasinya adalah ini. mengorkestrasi, cetak, audio, audiovisual, komputer, dan internet. Oleh karena itu, seorang guru, seorang dosen, harus bisa memfasilitasi, harus bisa mengembangkan sumber belajar yang dalam bentuk cetak. Saya kira ini adalah yang pertama kali yang harus dilakukan. Jadi, seorang guru, seorang dosen, harus punya karya dalam bentuk cetak. Karena setelah dalam bentuk cetak ini, sebenarnya dia juga bisa dikemas dalam bentuk audio, lalu nanti dalam bentuk video, lalu dikemas dalam bentuk multimedia, interaktif, komputer, lalu bisa dikemas dalam smartphone, lalu bisa menjadi sumber belajar bagi siswanya. Jadi, yang pertama kali harus dibuat adalah pengembangan buku ini. Saya kira semua dosen harus punya buku pegangan untuk setiap mata kuliahnya. jadi blended learning akan menjadi orkestrasi yang seperti ini. Belajar online, koneksi global, lewat YouTube, lewat Google, lalu kegiatan-kegiatan project-based learning. dan ini saya kira yang penting adalah bagaimana memberikan tugas dalam bentuk proyek kepada mahasiswa kita. Nah, mahasiswa kita nanti kita juga latih untuk dia bisa membuat project-based learning untuk siswa-siswanya, baik siswa SD maupun siswa PAU. Nah, Bapak dan Ibu, kegiatan blended learning itu terdiri dari dua yang disebut sinkron dan asinkron. Kalau sinkron itu adalah kegiatan pembelajaran pada waktu yang sama, di tempat yang sama, belajar yang sama. Itu adalah sinkron. Tetapi bisa jadi asinkron, kalau asinkron itu adalah belajar yang berbeda, bisa belajar yang berbeda di tempat yang berbeda. Nah, belajar yang berbeda itu misalnya, kalau saya memberikan modul 1, 2, 3, sampai 10, lalu mahasiswa itu belajar ya, belajar mau modul berapa saja, terserah. Nah, itu yang disebut asinkron. Tapi kalau waktu tatap muka kan nggak bisa. Kita membahas modul 1, bisakah siswa kita itu mengatakan dia belajar modul 2, nggak bisa. Nah, ini yang disebut sinkron. Pada waktu yang sama, di tempat yang sama, belajar yang sama. Nah, belajar yang sinkron ini juga ada kelemahannya, yaitu kelemahannya bahwa sumber sumber belajar ini hanya cocok bagi anak-anak yang kemampuan rata-rata. Anak yang kemampuan di bawah rata-rata dan di atas rata-rata. Ini tidak cocok. Kenapa? Yang di bawah rata-rata dia merasa belum nyampe dan dia berarti lambat. Sedangkan anak yang di atas rata-rata, dia sudah terlalu cepat dan memahami apa yang di emangkan guru. Apakah dia harus menunggu apa yang harus dipelajari, menunggu anak yang kemampuan rata-ratanya ini menyampe dulu. Oleh karena itu, pembelajaran yang tetap muka yang sinkron ini hanya memfasilitasi anak yang kemampuan rata-rata. Karena yang kemampuan rendah dan kemampuan tinggi tidak terfasilitasi. Tetapi kalau pakai asinkron, maka yang lambat biar lambat, yang cepat maka dia akan belajar cepat. Nah, pembelajaran yang sinkron dan asinkron ini di dalam pembelajaran blended learning memungkinkan dia terfasilitasi. Ada kolaborasi, pembelajaran yang sifatnya diskusi dan ada yang sifatnya individual. ya, tadi saya katakan bahwa unsurnya adalah ini. Ada tata muka, ada online, ada kolaborasi, ada sumber belajarnya dan ada penilaiannya. sedangkan yang penting lagi adalah pembelajaran salah satu unsur adalah pembelajaran online. Pembelajaran online ini bisa dipakai menggunakan iPad, komputer, laptop, dan handphone. Nah, sekarang ini saya kira pada masa pandemi ini kita akan menggunakan pembelajaran yang sifatnya online. Nah, sifat pembelajaran online itu bisa yang bersifat tatap maya seperti ini. Kalau tatap maya menggunakan telekonferens, misalnya kita menggunakan yang gratis di kampus kita tentu pakai Google Meet. Pakai Google Meet kita bisa bertatap maya, tidak menggunakan tatap muka, seperti yang kita lakukan sekarang ini adalah tatap maya. Tetapi kalau pakai Zoom itu kan kalau yang gratis terbatas waktunya dan terbatas kuota orangnya. Tetapi kalau pakai Google Meet itu menjadi lebih bebas. Tetapi ada kelemahan lagi adalah pakai Google Meet, pakai tatap maya ini, telekonferensi ini, memakan kuota data yang cukup besar. berdasarkan perhitungan dari berbagai operator, itu kira-kira satu jam telekonferensi itu memakan kuota data sekitar Rp25.000. Jadi kalau mahasiswa 16 kali pertemuan harus melakukan tatat maya, ya lalu bantuan dari Kemendikbud kuota datanya belum nyampe, maka uang Rp100.000 itu hanya untuk empat kali tatap muka saja habis. Sehingga datanya akan menjadi cepat habis. Oleh karena itu kami di Universitas Negeri Malang itu tidak mengimbau untuk kegiatan tatap maya ini 16 kali pertemuan. Tetapi bisa juga dilakukan hanya dua kali tatap maya saja. Sedangkan yang lain bisa menggunakan saluran yang irit datanya adalah menggunakan WhatsApp. Jadi pembelajaran online bisa dilakukan menggunakan handphone dan pakai WhatsApp saja. Dan ini contoh data mengenai pemahaman tentang blended learning tahun 2013 itu ada yang orang yang baru mendengar 48%. 41% belum dan yang baru sudah mendengar itu mengenai blended learning baru 11%. Ini akan berbeda pada tahun 2018 5 tahun kemudian itu yang baru mendengar 25%. Masih ada yang baru mendengar tentang blended learning. Saya kira kalau sekarang ini maka semuanya harus sudah bisa menggabungkan karena sekarang semuanya sudah mempraktekan semua guru dan dosen mempraktekan pembelajaran online. Yang sudah mengaplikasikan blended learning itu 21% tidak mengaplikasikan 61%. 80%. Nah saya kira Bapak dan Ibu blended learning itu akan cocok untuk yang seperti ini. Kalau domainnya kognitif ya offline online. Domain sikomotor pakai tatap muka, domain efektif pakai tatap muka offline dan online. Oleh karena itu kalau ini di bidang pendidikan jasmani sekarang yang berkurang itu adalah domain karena domain sikomotor maka tatap mukanya berkurang. Karena tatap mukanya berkurang maka menjadi kurang efektif ini kegiatan yang sifatnya untuk domain sikomotorik. Nah Bapak Ibu di dalam pengembangan sumber belajar tadi yang sumber belajarnya itu mulai dari teknologi cetak audio audio visual komputer internet dan mobile itu sebenarnya bisa dilakukan menyinggalkan dua pendekatan yaitu satu by design yaitu mengembangkan sendiri jadi semuanya kita kembangkan sendiri kita ya buat buku buat audio buat video buat komputer biar internet bikin untuk mobile kita buat sendiri tetapi kalau kita tidak bisa buat sendiri sebenarnya kita bisa yang namanya by utilization by utilization itu dengan memanfaatkan mengembangkan yang sudah dibuat oleh orang lain yaitu memanfaatkan yang sudah ada di internet di google di youtube itu bisa kita manfaatkan jadi kita tidak merugikan kepada mahasiswa untuk menyediakan sumber belajar walaupun kita belum bisa mengembangkan sendiri jadi kita tetap menyediakan karena pembelajaran adalah memfasilitasi nah biasanya kita di dalam kegiatan pelatihan itu saya yang biasa kalau dilakukan oleh LP3 dua hari itu saya akan memberikan pelajaran memberikan workshopnya adalah ini bagaimana mengembangkan ebook yaitu pakai freebook bagaimana ini tidak termasuk tapi bagaimana mengembangkan ebook berbasis android pakai sikil pembelajaran online pakai admodo dan tes hasil belajar pakai google form nah saya kira kalau sekarang untuk ULM ini pembelajaran online tentu pakai sistem yang sudah dikembangkan sendiri menggunakan tidak tahu apa namanya kalau di tempat saya namanya si pejar sistem pembelajaran online nah keuntungan dari pembelajaran berbasis blended learning itu adalah ini tiga hal yang pertama efektif yang kedua efisien yang ketiga mempunyai daya tarif efektif itu didivinisikan sebagai ketercapaian tujuan jadi kalau mencapai tujuan maka pembelajaran itu disebut efektif sedangkan efisiensi efisien jadi gini semua metode belajar itu metode pembelajaran itu semuanya efektif karena efektif itu akan mencapai tujuan yang berbeda adalah efisiensinya mungkin dengan metode A cepat tercapai tujuannya tapi pakai metode B lama sekali tujuannya bisa tercapai karena lama mangkat menjadi tidak efisien misalnya saya mengajarkan berenang dengan cara ceramah jadi saya hanya di pinggir koram berenang itu lalu saya mengatakan ini tangannya begini tangannya begini kakinya begini ini akan berbeda dengan kalau saya mengajarkan saya langsung jegur ke air lalu saya bisa mendemonstrasikan dia lalu saya pegangi tangannya kakinya untuk melalukan gerakan maka itu menjadi lebih efektif yaitu demonstrasi akan menjadi efektif dibandingkan lebih efisien dibandingkan dengan kalau selamat nah di samping itu adalah daya tarik daya tarik itu adalah bagaimana metode yang kita pakai itu menjadi menyenangkan dan memotivasi untuk selalu ingin betah belajar jadi ada metode misalnya kalau saya menyediakan buku teks yang ada videonya maka menjadi lebih menyenangkan dibandingkan hanya teks saja jadi teks itu bisa jadi kita kasih barcode di dalam buku teks lalu siswa men-scan barcode itu dengan men-scan barcode itu menuju barcode itu lalu menuju ke youtube lalu kita bisa lihat videonya nah kalau ada aspek-aspek dera misalnya pembelajaran tari menggunakan buku kan akan lebih baik dengan buku dan video pembelajaran olahraga akan efek efisien dan mempunyai daya tarik kalau ada teksnya ada videonya landasan pembelajaran berbasis blended learning itu juga bukan hanya berlandaskan biaburisme kognitivisme dan konstruktivisme tetapi juga menjadi digabungkan menjadi satu jadi menggabungkan antara teori belajar biaburisme kognitivisme dan konstruktivisme blended learning itu saya juga menganalogikan seperti bintang lima kalau bintang lima ini kita makan itu mungkin ada sekitar 40 macam yang boleh kita makan ini dan ini boleh dimakan tetapi kalau hotel Melati hanya menyediakan roti atau mie goreng nah ini kan sama saja kalau misalnya perguruan tinggi kita hotel Melati hanya menyediakan dosen atau buku teks atau jadi atau tetapi kalau hotel bintang lima perguruan tinggi bintang lima menyediakan dosen audio video komputer internet mobile semuanya disediakan harapannya tentu akan begitu suatu saat bahwa misalnya di perpustakaan itu bisa disediakan bukan hanya buku tapi tablet jadi mahasiswa yang masuk ke perpustakaan dia bisa pinjam buku bisa pinjam tablet sehingga perpustakaan masa kini dan masa depan itu bisa menyediakan ratusan dan ribuan tablet yang bisa dipinjam oleh mahasiswa ini adalah model rancangan jika ingin mengembangkan pembelajaran berbasis planet ini adalah model yang saya kembangkan yang pertama adalah kita melakukan analisis kebutuhan apakah kebutuhannya di dalam kegiatan pembelajaran itu lalu kita mengidentifikasi sumber belajar dan kendala kendala lalu kita identifikasi karakteristik belajar mahasiswa mahasiswa itu senang audio senang video senang berhasis komputer kita identifikasi setelah itu baru kita tetapkan tujuannya setelah kita tetapkan tujuan kita bisa menetapkan strategi pembelajarannya lalu kita menembakkan sumber belajar yang sifatnya tetap muka offline dan offline setelah itu baru melakukan uji coba revisi dan akhirnya ketemu prototipe rancangan bandit kita kira ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam kegiatan pembelajaran berbasis bandit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik baik Bapak dan Ibu saya kira itu yang bisa saya sampaikan waktu saya kembalikan pada modulator baik Bapak terima kasih banyak atas pewaran materinya pada kesempatan hari ini saya persilahkan kepada seluruh peserta pembelajaran dari pada hari ini yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat atau menyalakan mikrofon dipersilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan materi yang telah dipaparkan oleh Bapak Dr. Wasis Joko Duyuk tadi dipersilahkan bisa melalui kolom chat maupun menyalakan mikrofon ada Bapak Ibu ada Bapak Ibu kami mengingatkan untuk peserta bimbingan teknis pembelajaran daring mohon mengisi angket yang sudah kami bagikan di grup Whatsapp silahkan silahkan atas nama Sida mau bertanya ini Bapak ada satu pertanyaan untuk pembelajaran di pendidikan anak usia dini ini kan agak susah terus bagaimana cara menanganinya Pak terima kasih langsung saja saya persilahkan kepada Bapak ya maksudnya apakah pada pembelajaran anak usia dini itu bisa menggunakan blended learning gitu ya iya sepertinya itu Pak maksudnya ya saya kira bisa jadi misalnya kan di anak usia dini ada pelajaran menyanyi misalnya ya jadi kita bisa menggunakan gadgetnya untuk pelajaran bernyanyi saya mempunyai ada cucu dari kakak saya dia belum masuk di paut dan belum masuk di TK itu paut ya paut TK setara paut itu dia bisa ngajari saya mengenai bagaimana cara membuat burger ini cara membuat burger lalu dia pakai handphonenya dia tunjukkan ini pertama rotinya lalu dia bisa buat itu nah bisa juga misalnya kalau olahraga bisa sambil bernyanyi dan olahraga gitu ya misalnya topi saya bundar bundar topi saya gitu itu kan juga bisa lewat gadgetnya jadi sebenarnya bisa juga saya mempunyai ini ada mahasiswa saya S3 lalu dia punya anak waktu dia di S3 dia istrinya hamil lalu anaknya dinamakan disertasi nah sekarang anak itu karena diberi gadget oleh memakai handphonenya orang tuanya dia bisa belajar bahasa Inggris jadi lagu-lagu bahasa Inggris lalu film-film bahasa Inggris nah akhirnya juga sekarang dia ngomong dengan orang tuanya pakai bahasa Inggris malah menjadi bahasa Indonesia nah maksud saya ini juga bukan hal yang terlalu positif tetapi bahwa sebenarnya handphone ini juga bisa dimanfaatkan oleh anak-anak TK walaupun mungkin nanti ya juga tingkat pemanfaatannya mungkin tidak terlalu banyak prosentasenya tetapi bisa kita gunakan untuk menceritakan sesuatu yang kita tidak bisa lakukan sendiri dengan verbal kepada anak-anak tetapi bisa juga melalui handphone saya kira itu jadi pada anak-anak TK pun sudah bisa anak paut sudah bisa juga dilakukan blended learning hanya prosentasenya dan peran guru di dalam membimbing menggunakannya itu perlu dilakukan misalnya anak-anak belajar membaca itu sebenarnya juga bisa lewat handphone belajar mengeja itu juga bisa lewat handphone saya kira itu ya baik terima kasih kepada Bapak atas paparannya mungkin ada lagi yang ingin bertanya saya persilahkan untuk mengisi di kolom chat atau bisa menyalakan mikrofonnya dipersilahkan karena waktu kita masih ada jadi untuk pertanyaan pertama tadi sudah dipaparkan oleh Bapak bahwasannya untuk penggunaan pembelajaran blended learning untuk anak usia dini itu bisa dilakukan hanya saja mungkin persentasenya kita sesuaikan dengan kebutuhan anak usia dini dan perlunya peran guru di dalam mengimplementasikan blended learning tersebut jadi itu mungkin jawaban yang sebelumnya ada satu lagi pertanyaan yang masuk Bapak izin bertanya untuk penerapan ketika di lapangan pembagian waktu pembelajaran blended learning ini seperti apa yang 25% tadi apakah per hari atau seperti apa Bapak dan pertanyaan satu lagi mungkin saya bacakan sekalian Bapak dari saudari Heni juga mahasiswa PG PAUD pendidikan anak usia dini bertanya bagaimana sistem pembelajaran khusus pada pembelajaran anak unsur gerak atau tarih apalagi pada masa pandemi seperti ini karena kemungkinan lebih banyak menggunakan metode demonstrasi dan pertanyaan ketiga pembelajaran online tentu saja susah bagi anak yang baru masuk SD di dalam masa pandemi ini masih belum bertatap muka sama guru hanya lewat Zoom Meet bagaimana menurut Bapak meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran online dan apa solusinya mungkin dari ketiga pertanyaan tadi kendalanya bagaimana mengimplementasikan pada anak usia dini dan anak yang baru masuk SD Pak ada Bapak silakan ya tentu kalau yang yang pertama adalah mengenai komposisi jadi bagaimana komposisi tatap muka offline dan online jadi pembelajarannya tidak misalnya pembelajaran tatap muka misalnya 16 kali pertemuan lalu 25 persennya tatap muka lalu setelah itu 25 persen lagi online jadi tidak tidak berderet ngeblok tatap muka lalu blok offline lalu blok online tetapi offline online dan tatap muka itu dijadikan satu misalnya bisa jadi pertemuan yang pertama ini kalau pasan-pasan normal pertemuan yang pertama itu online eh tatap muka setelah itu pertemuan yang kedua ada tatap muka ada online lalu pertemuan ketiga ada tatap muka ada online ada offline jadi sebenarnya tatap muka offline dan online itu bergantung pada setiap tatap mukanya jadi tidak harus jadi tidak harus selalu ngeblok tatap muka saja lalu online saja lalu offline saja nah bagaimana dengan pembelajaran misalnya tari dan olahraga saya kira pembelajaran tari dan olahraga justru semakin tepat bisa menggunakan video kan jadi videonya bisa di 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 diberikan kepada mereka apakah lewat lewat WA misalnya jadi bisa juga jadi misalnya kalau tari kalau pembelajaran tari kan dengan contoh video lalu bisa saja siswa kita menirukan tari begitu juga kalau pendidikan jazman kalau olahraga olahraga juga bisa kita berikan lewat video lalu mereka menirukan video misalnya stretching gerakan kaki gerakan tangan atau senam lalu senam dilakukan olahraga lalu setelah itu dia bisa rekam videonya lalu rekaman itu bisa di kirimkan tetapi juga bisa begini kalau misalnya siswa kita tidak mempunyai peralatan yang sifatnya untuk online pakai pakai video pakai handphone sebenarnya juga bisa dilakukan melalui buku jadi kita bisa memberikan pada mereka buku-buku untuk dia pelajari sendiri di rumah lalu seperti hanya sistem modul jadi dulu sekolah PPSP itu menggunakan modul kita juga sebenarnya bisa menggunakan modul itu yang bisa dilakukan mungkin itu apalagi yang belum terjawab satu pertanyaan yang baru masuk bertanya bagaimana mengajarkan atau menanamkan pembelajaran karakter untuk anak sekolah dasar apakah efektif menggunakan pembelajaran online seperti itu Bapak ya tentu karakter yang bisa diajarkan lewat pembelajaran online adalah disiplin jadi melalui disiplin bisa kita tanamkan pembelajaran lewat online jadi misalnya anak yang tidak disiplin untuk melakukan pekerjaannya di rumah ya dia tidak akan baik oleh karena itu dengan online itu kita mengajarkan dia disiplin apakah dia bisa juga kerjasama bisa dia bisa berdiskusi lewat online jadi kerja keras jadi sebenarnya juga lewat pembelajaran online bisa menanamkan karakter disiplin menanamkan kerja keras karena disiplin itu juga tidak dilihat dari langsung anak yang berdisiplin itu kan melakukan tugasnya tanpa tanpa kontrol orang lain jadi kalau anak yang sudah berdisiplin dia berarti tanpa kontrol dia waktunya jam 7 masuk jam 7 mulai mengerjakan tugasnya di rumah selesai jam berapa selesai jam berapa itu sebenarnya juga melakukan latihan disiplin tetapi disiplin kalau yang tetap muka di sekolah kan karena pengawasan yang ketat jadi dia takut salah dihukum misalnya tetapi hukuman bagi kegiatan online hukumannya adalah dia tidak selesai mengerjakan tugas-tugas itu menjadi menungkung saya kira itu jadi di dalam kegiatan pembelajaran online juga bisa ditanamkan karakter kerja keras disiplin dan sebagainya ya saya kira itu ya baik Bapak terima kasih sepertinya ini kita banyak yang dapat pertanyaan para peserta yang aktif ada satu lagi Bapak yang masuk di grup di whatsapp grup kita bagikan untuk menginstall menginstall aplikasi screencast-o-matic itu ada pertanyaan Bapak mungkin aplikasi itu diperfungsikan untuk apa katanya Pak oh ya jadi screencast-o-matic itu adalah aplikasi untuk mengembangkan video dari powerpoint jadi nanti di dalam video itu jadi gini kita ingin membuat video penjelasan menjelaskan dari powerpoint itu tetapi lewat screencast jadi screencast itu sebenarnya adalah menangkap menjelaskan apa yang ada di layar kita tangkap lalu kita bisa jelaskan nah itu misalnya contohnya adalah saya akan contohkan video ini ini bisa dilihat bisa dilihat bisa dilihat ini bisa Pak ini contoh screencast ini jadi saya akan jelaskan karena belum screencast ya jadi nanti Bapak dan Ibu bisa install screencast-o-matic lalu ini jadi ini saya membuat video ini dari screencast-o-matic seperti ini selamat jumpa Pemirsa pada kesempatan kali ini saya Wasis D.D.U.Go ingin berbagi pengalaman mengenai bagaimana mengembangkan sebuah video yang berasal dari PowerPoint karena sebenarnya PowerPoint itu bisa juga disimpan dalam bentuk video melalui program PowerPoint tetapi ada juga program lain yang bisa dipakai untuk mengembangkan PowerPoint sehingga di dalam pembelajaran mahasiswa bisa kita bagi dengan file-file PowerPoint yang sudah disimpan di dalam video program kegiatan pengembangan video dengan menggunakan PowerPoint ini adalah bagian dari pembelajaran berbasis blended learning dengan blended seharusnya pembelajaran itu menggabungkan karena sensitifnya dengan teknologi yaitu menggabungkan antara pengajar media cetak media audio media audio visual komputer handphone dan lingkungan dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran yang menggunakan video jadi tentunya kita tidak akan menggunakan saya tidak merekomendasikan bahwa seorang guru atau dosen atau pengajar itu harus menguasai banyak program sebenarnya cukup menggunakan PowerPoint saja sudah powerful lalu tinggal ditambah lagi satu program yang program yang sangat mudah untuk menangkap apa yang ada di layar yang kemudian disimpan di dalam bentuk file video program itu namanya adalah screencast somatic oleh karena itu di dalam kegiatan kita kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana program screencast somatic itu nah tentunya yang pertama adalah kita akan menginstall program tentu program yang tidak berbayar program yang gratis yang bisa free kita unduh di internet lalu tentu kita nanti akan mengatur kamera dan mengatur audionya nah setelah kita terinstall program komputer yang namanya screencast somatic itu maka kita harus pilih yang ada di bawah yaitu pakai di klik use free version setelah di klik use free version maka akan muncul tampilan yang seperti ini tampilannya sebenarnya tidak terlalu banyak yaitu ada tanda silang ini kalau kita mau keluar lalu di sebelah kiri tanda silang ini ada gambar webcam yaitu webcam kalau di komputer kita ada webcamnya maka kita akan pilih bisa pilih ada dua yaitu off atau menggunakan USB yang sudah ada di dalamnya USB yang disini disebut sebagai webcam kalau kita tekan USB itu maka webcam akan aktif tetapi kalau kita off tentu off nya akan tidak aktif lalu juga kita bisa pilih yang disebelahnya yaitu full screen atau tidak nanti kita atur nah lalu yang berikutnya adalah kita atur apakah jadi begini program ini akan menangkap semua yang ada di layar yang ada di layar semua akan kita tangkap lalu yang akan kita tangkap itu seberapa banyaknya kalau misalnya yang akan kita tangkap itu adalah semua screen maka kita bisa pilih menjadi full screen jadi kita centang aja yang full screen nya lalu setelah itu kita juga bisa memilih yang disebelahnya kita atur dari program untuk merekod merekam suara dengan kita klik sebelah kirinya lagi yang ada tanda gambar mic ini maka kita bisa lihat ada gambar ada gambar hijau-hijau nya berarti kalau ini sudah bergerak-gerak artinya itu bahwa mic nya itu sudah bisa aktif setelah itu kita pilih ada ada tiga pilihan apakah mic off pakai microphone atau primary sound capture dari driver artinya begini kalau kita ingin merekam suara yang ada di kita maka kita harus pilih yang microphone tetapi kalau kita misalnya di dalam presentasi itu ada musik jadi kita akan menangkap suara yang ada di driver komputer nah tentu kita akan memilih yang pakai microphone karena kita tujuannya adalah ingin merekam membuat video menangkap apa yang kita lihat di gambar lalu kita komentari setelah itu selesai maka kita siap membuka program yang akan kita rekam misalnya membuka powerpoint maka bukalah powerpoint itu menjadi tampilan yang siap untuk diisi suara setelah itu ditekan tanda rekam yang tanda bulat merah setelah itu baru kita mulai merekam nah aktifnya webcam kita itu bisa dilihat dengan jalan di sebelah kiri atau mungkin kanan bisa kita atur ada gambar ada gambar kita video kita yang ditangkap melalui webcam dari komputer kita nah setelah itu baru kita bisa merekam memulainya dengan menekan tanda merah yang di sebelah kiri tadi bundar tadi maka lalu komputer akan siap dengan mulai merekam dengan angka 1, 2, 3 dan go nah kalau kita terus merekam sampai frame keberapapun lalu setelah selesai kita klik alt p alt ditekan dulu lalu tekan p atau alt dan p itu ditekan bersama-sama setelah itu selesai maka akan muncul gambar seperti ini lalu kita pilih yang done artinya kita bekerja pekerjaan ini selesai d-u-n-e setelah itu ditekan maka akan muncul gambar seperti ini lalu kita pilih save video setelah di save video maka kita akan ditanya akan disimpan di folder mana lalu kita tinggal simpan di folder mana lalu kita beri nama folder itu setelah itu baru komputer akan siap menyimpan program ini akan siap menyimpan lalu setelah siap disimpan misalnya dia nyimpan 5% sampai 100% setelah 100% maka program itu akan disimpan di dalam folder kita sesuai dengan yang sudah kita namakan dan itulah program yang sudah kita buat sudah selesai terima kasih saya saya kira itu program screen casu-matik jadi untuk merekam video powerpoint menjadi video sehingga penjelasan-penjelasan dari powerpoint itu bisa kita sajikan kepada mahasiswa kita atau kepada siswa kita terima kasih banyak Bapak atas paparannya tadi terkait dengan bagaimana mengaplikasikan sebuah software yang mana software tadi itu adalah merekam kegiatan aktivitas kita di layar itu bisa menggunakan powerpoint mungkin waktunya sebenarnya masih ada Bapak boleh dua penanya lagi mungkin dari peserta bimbingan teknis ada terkait bagaimana mengimplementasikan blended learning dan konten video pembelajaran interaktif sekali lagi saya persilahkan jika ada peserta BIMTEK yang ingin bertanya terkait materi kita pada hari ini dipersilahkan boleh karena waktu kita masih ada dan kami informasikan sekalian untuk besok hari kedua kita akan lanjutkan bimbingan teknisnya dengan materi learning si Mari Universitas Selamung Mangkurat ya ya atau ada yang ada yang sudah bisa menginstall programnya dari para peserta ada yang sudah bisa menginstall program yang dibagikan di grup WhatsApp tadi ya ada yang ingin mempraktekan itu coba ingin mempraktekan satu aja oh ada izin pertanyaan ada satu pertanyaan lagi Bapak mungkin setelah satu pertanyaan ini kita coba praktekan simulasi video tadi ada yang sudah bisa mendownload katanya ini untuk pertanyaan dulu terakhir untuk pembelajaran sekolah dasar efektifnya pembelajaran online itu sekitar berapa menit atau berapa jam Pak kalau pasti waktunya mungkin Pak kalau apa ya kalau kalau kuota datanya kuota datanya dimiliki oleh para siswa kita ya ya mungkin satu jam gitu ya jangan terlalu lama juga kan kalau di dalam kegiatan blended learning itu hanya sekitar 30% jadi 30% dari waktu kegiatan keseluruhan jadi kalau kita biasanya satu setengah jam itu 90 menit ya kira-kira 30 menit berarti sekitar 30 menitan lah 30% jadi itulah waktunya yang bisa dilakukan untuk kegiatan online tetapi kalau kegiatan online itu terus-menerus juga akan menghabiskan kuota oleh karena itu di dalam kegiatan online juga bisa memberikan kegiatan yang sifatnya tugas meng-create jadi tugas tertentu misalnya nah tugas itu kan tidak harus dilakukan secara online tetap buka tetapi dia akan lakukan pekerjaannya di rumah misalnya online-nya 30 menit lalu yang 60 menit dia akan bekerja di rumah lalu besoknya dia mengunggah tugas yang sudah diberikan itu melalui offline melalui online saya kira itu jadi kira-kira 30% dari kegiatan alokasi waktunya ya saya kira itu nah sekarang kalau bisa siapa yang akan mempraktekkan bagaimana mengembangkan video itu kalau bisa share di share di mana lewat layar siapa yang akan mempraktekkan itu lalu saya bisa memberikan komentar nanti ya Bapak ini ada satu orang yang bisa menyalakan sebentar sebentar ya kalau bisa di-share lewat ini lewat share screen mohon ditunggu sebentar Bapak ini kami mencoba untuk menampilkan ya menampilkan supaya yang lain juga berlatih yang sama untuk membuka membuka komputernya masing-masing dihimbau dimohon kepada seluruh peserta Bintek yang sudah mendownload software tadi bisa juga sambil dibuka jadi kita disini sambil belajar bersama bagaimana mengaplikasikan software tersebut ini Bapak oh ya coba dilebih kecilkan lagi dikecilkan bisa ini kan satu layar besar oke gak apa-apa kalau begitu ini kan sudah masuk ini kegiatan sudah masuk softwarenya adalah screencast maticnya lalu tinggal dipilih use free version diklik use free version ya diklik ya ini ya sudah sudah jadi itu ini titik-titiknya ini adalah tempat dimana screen yang akan diambil diambil jadi sekarang ini pilihannya adalah yang paling kanan itu ada tanda kali ya nah sekarang sebelah kirinya coba diklik tanda segitiga itu webcam ya ya diklik di tanda segitiganya lalu pilih kamera diklik ini pilih kamera diklik ya itu diklik segitiganya diklik 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 yang segitiga ya ya sudah Pak kayaknya sinyal deh Pak oh ya jaringan ya itu ya klik webcam webnya sudah muncul belum yang mengoperasikan siapa ini ya saya Pak sudah Pak ada webcamnya sudah muncul ya oke lalu sebelah kirinya lagi sebelah kirinya lagi yang 640 kali 480 itu di segitiganya diklik diklik di segitiganya ya sudah diklik dulu belum muncul pilihan fullscreen fullscreen ya Pak ya nah klik fullscreen ya berarti kalau fullscreen itu yang akan diambil nanti seluruh layar ya lalu sebelah kiri ini ada tanda make-nya ini iya ini ah dia ada hijau-hijau nya belum ibu bersuara coba disitu menjelaskan ngomong di depan cek 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 kalau disitu ada tanda hijau-hijau ini iya oh sudah Pak hijau nya itu bergerak nah itu ada bergerak ya iya berarti sudah bisa untuk merekam oh gitu tinggi Pak nah sekarang tinggal apa yang mau direkam yang mau direkam adalah powerpoint ibu buka powerpoint sekarang misalnya ini ya Pak kantor iya ibu buka powerpoint karena powerpoint yang akan direkam oleh software ini kan jadi ibu membuka software membuka sekarang powerpoint sudah cari powerpoint sepertinya terpental Pak ini tapi tadi dicoba di layarnya sudah muncul Pak di layarnya sudah muncul cuma di tampilan kita disini belum masuk untuk powerpoint nya tadi juga dibuka ya kalau sudah muncul powerpoint nya lalu powerpoint nya di di preview di itu gambar layar paling bawah itu untuk memunculkan preview powerpoint maaf kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu sekalian saya buah dan kamu Terima kasih. 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 Save video. Save video. Save video. save video. Ya. Save video. Ya. Save video. Contohnya di mana? Di my document ya. Oke, lalu save. Nah, lalu dia sedang menyimpan itu. 9 persen. Ini tadi prosesnya sampai save Pak, penyimpanan video. Ini cukup masuk lagi. Sampai 100 persen. Oh, tuh ya 100 persen ya Pak. Setelah 100 persen nanti dibuka hasilnya. Nah, itu sudah berapa, Pak? 71 persen. Ini 73. 73 persen. Sekarang 85 persen sudah, Pak. 88 persen, 90 persen. Sudah, Pak. Ya, kalau sudah dibuka hasilnya. Langsung dari sini bisa ya Pak Yadik? Bisa. Ya, itu. Diklik, tanda ini. Tanda. Tanda merah. Berarti ini sudah otomatis terekam ya Pak? Ya, itu muncul kan ya? Ya. Ya, sekarang ini tinggal di klik yang tanda segitiga ini untuk play-nya. Di play. Ya, play. Sudah. Sudah Pak. Oh, dimuncul Pak. Sudah, iya. Luar suaranya? Tiga, dua, satu. Gitu. Oh, ya. Sudah. Oke. 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 Ya. Hari ini, oke. Saya coba ya Pak ya. Ya. Sebagai contoh, berikut ini akan ditampilkan powerpoint dari... Saya, Desi Nur Alvisa, Fabiatul Marliana, Juraida, Risa. Nah, ya. Kepala sekolah adalah pemimpin yang menjalankan perannya dalam memimpin sekolah sebagai lembaga pendidikan yang legal, formal, punya otoritas untuk mengelola sekolah guna mencapai tujuan yang ditempatkan. Terima kasih telah menonton! Kepala sekolah sebagai koordinat hubungan masyarakat. Dalam bidang hubungan kerjasama sekolah dengan masyarakat, peran yang harus dilakukan kepada... Bidang hubungan masyarakat adalah memberikan penjelasan tentang kebijakan sekolah sesuai situasi dan perkembangan sekolah... Terakhir ini Pak, slide-nya. Tadi kan sudah direkam ya, tampilan rekamannya yang belum kedengaran. Ya, ini sudah terdengar tampilan rekamannya. Mungkin Ibu-Ibu Celia-nya nggak ngomong lagi kan? Sudah masuk, Bu. Cuma mungkin karena jaringan. Oh, terlambat. Terlambat. Sudah, Pak. Sudah di-klik yang tanda merah. Berarti ini sudah otomatis terakhir. Ya, berarti sudah berhasil ya, software itu merekam ya. Cuma karena jaringannya tadi putus-putus, tapi saya kira suara sudah masuk dan sudah videonya sudah jalan. Jadi, itu adalah software untuk merekam apa yang ada di layar. Jadi, kalau yang di layar tadi adalah PowerPoint, ya PowerPoint. Tapi bisa juga PDF, misalnya Bapak dan Ibu punya sumber belajar adalah PDF. Lalu PDF itu yang direkam di layar juga bisa. Jadi, menjelaskan dari PDF, bisa juga menjelaskan dari video, gitu ya. Ini yang biasa, lalu software ini yang biasa dipakai untuk membuat tutorial sebenarnya. Jadi, ini kan tadi tutorial dari PowerPoint. Saya kira itu. Jadi, nanti Bapak dan Ibu coba mempraktekkan. Dan software ini sangat mudah karena pilihannya hanya beberapa saja. Yang penting adalah saya, tutorialnya juga sudah ada di grup. Sudah saya berikan ke Budiani ya, mengenai tutorial screenshot case-o-matic. Sehingga bisa dicoba di rumah lagi sendiri. Saya kira itu. Tidak, ya. Yang baik, Bapak, tadi sudah bisa dilihat bagaimana cara mengaktikasikan screen case-o-matic. Itu bisa digunakan bukan hanya di PowerPoint ya, Pak. Ya, bisa digunakan. Yang penting apa yang ada di layar. Oh, enjir. Jadi, apapun yang dipelakkan di layar itu terekam semua, ya Pak. Ya. Nanti, kepada Bapak Ibu mungkin akan saya mengikuti aplikasi tersebut dan juga bagaimana tutorial menggunakannya melalui Bapak. Bapak Ibu mungkin ada penutupan kami semua di situ. Baik, Bapak dan Ibu. Jadi, pembelajaran berbasis blended learning itu nanti akan bisa kita lakukan pada pembelajaran yang normal. Tetapi, sekarang ini kita belum bisa pembelajaran berbasis blended learning karena kita tidak bisa melakukan tatap muka. Tetapi, tatap muka itu bisa kita ganti menjadi tatap maya. Tatap maya menggunakan pembelajaran daring. Pembelajaran daring yang tatap maya itu bisa pakai Google Meet atau pakai Zoom seperti yang sekarang kita lakukan. Nah, salah satu kegiatan yang bisa dilakukan untuk pembelajaran berbasis jaringan ini adalah bisa mengembangkan video penjelasan kita. Apakah penjelasan itu adalah tugas misalnya, tugas yang kita ketik di Word, maka kita bisa tugas itu menjadi video penjelasan. Atau bisa juga tugas itu penjelasan dari PowerPoint, maka PowerPoint-nya bisa kita ganti menjadi video. Saya kira itu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu selamat bertugas, selamat mencoba untuk membuat video-video pembelajaran dari PowerPoint. Terutama di dalam kegiatan sekarang ini mungkin video pembelajaran menggunakan PowerPoint menjadi lebih bermanfaat. Yang bisa diletakkan, kita kirim langsung lewat WA atau lewat pembelajaran online yang lewat Universitas Lampung Manggurat. Saya kira itu yang bisa saya selisihkan. Terima kasih atas perlatihan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak kepada Bapak atas paparan materinya pada hari ini yang sangat bermanfaat untuk kami semua di sini. Terutama bagaimana melakukan pembelajaran blended learning menggunakan video interaktif. Dan juga tadi sudah dikasih software-nya. Mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian peserta bimbingan teknis pembelajaran daring bisa mengimplementasikannya secara maksimal. Dan tentunya dapat bermanfaat dalam pembelajaran kita yang akan datang. Sebenarnya bukan hanya digunakan selama masa pandemi ini saja. Bisa juga nanti digunakan pada saat pembelajaran tetap muka secara langsung. Jadi kita sebagai tenaga pengajar bisa mengoptimalkan bagaimana membuat video pembelajaran yang powerful, powerpoint lah. Dengan hanya menggunakan powerpoint bisa digunakan secara maksimal. Mungkin itu terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Dr. Wasis Joko Duyogo MPD. Yang sudah berkenan memberikan ilmunya kepada kami semua. Kepada Bapak-Ibu peserta sekalian. Saya Dianya Ayu Pratwi, selaku moderator pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan pada kegiatan pada hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pembawa asyara kita kepada Ibu Celia. Dipersilahkan saya kembalikan. Baiklah, terima kasih kepada narasun Bapak Wasis Joko Duyogo MPD dan moderator Ibu Diani. Bapak-Ibu hadirin sekalian, selesai sudah kegiatan bimbingan teknis mengemas pembelajaran dalam jaringan sesi hari pertama. Semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat dan berkah bagi kita semua. Saya, selaku pembawa acara pada hari ini, sekaligus mewakili panitia kegiatan mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu seluruh peserta dan memohon maaf yang sebesar atas segala kekurangan dan kesalahan yang terjadi selama kegiatan berlangsung. Tidak lupa saya ingatkan kepada Bapak-Ibu untuk bergabung kembali besok hari Selasa tanggal 15 September tahun 2020 pukul 9 waktu Indonesia Tengah Untuk mengikuti kegiatan lanjutan bimbingan teknis pembelajaran dari sebagai penutup kegiatan ini adalah bersama-sama kita ucapkan hamdallah. Alhamdulillahirrobilalamin. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak-Ibu yang sudah bergabung pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kepada Bapak-Ibu yang ingin melakukan presensi sudah kami bagikan di via chat zoom Dan untuk aplikasi juga kami bagikan kembali di grup BIMTEK Pembelajaran Daring Juga dimohonkan kepada Bapak-Ibu peserta sekalian untuk mengisi angket kegiatan Yang sudah kami bagikan juga di grup WhatsApp Sampai ketemu lagi Bapak-Ibu di hari besok di jam yang sama Puslan dan narasumber yang berbeda Terima kasih Bapak-Ibu sekalian Terima kasih